Nah, kita bakal lihat perbedaannya, dimana CB150 yang sebelah kiri adalah CB150 generasi kedua Special Edition. Ini juga sama-sama Special Edition. Kita lihat perbedaannya. Nah, sekarang kita bakal lihat perbedaan dari dua motor ini. Sama Special Edition, cuma berbeda tahun pembuatan. Kemarin ada yang nanya juga, bang, coba bandingin sama yang V2 atau V3. V3-nya nggak ada, jadi bandingin sama yang V2 aja ya. Jadi perbedaan pertama adalah, ya tentu saja di sektor kaki-kaki, dimana suspensinya berbeda. Yang satu upside down, yang satu telescopic biasa. Lalu di perbedaan kedua ada di sparkboard, dimana kupingan sparkboardnya berbeda dengan si V yang lama. Ya, ketiga pelek. Ya, peleknya berbeda. Lalu disc braking-nya juga berbeda. Yang satu udah wavy, yang satu belum wavy atau masih bulet. Nah, untuk kaliper rem masih tetap sama, cuma warnanya yang lama itu emas, yang baru hitam. Nah, pertanyaan adalah, PNP nggak si pelek dan segala macem ke yang lama. Sebenarnya, kalian harus beli satu set mulai dari atas sampai bawah. Karena ini as-nya beda, ya. Terus tempat kalipernya beda, segala macem ya. Jadi harus ada penyesuaian. Oke, lalu susu nomor dua adalah bodinya yang sama-sama beda. Ya, beda. Yang ini lebih ke arah aerodinamis, segala macem. Dan ini tangki-nya masih besi. Sementara yang ini di dalam sini. Pondom. Kapasitasnya sendiri tetap sama, 12 liter. Jadi, tidak ada perubahan. Hanya perubahan pada materialnya aja. Sebenarnya dalamnya besi juga, cuma dibalui dengan kondom. Kepalanya sama, lampunya sama. Cuma, ininya beda. Kupingannya. Di situ beda. Ya, apakah PNP dengan yang lama tidak PNP? Karena di sini ada dua baut tambahan, ya. Oke. Terus juga, di ininya. Beda. Ya, speedometer berbeda. Kalian yang nanya juga, kemarin, bang, speedometernya bisa dipnp-in nggak ke USB yang ini? Jawabannya adalah nggak bisa, karena ini untuk pekabelannya sendiri. Dia berbeda. Yang ini ada soket speedometer. Eh, sorry. Soket gigi, gear sensor. Dan ini nggak ada. Lalu, kita ke belakang. Untuk rangkanya sendiri masih sama. Shrout-nya berbeda. Rangkanya sama, engine mounting sama. Untuk mesin juga sama, cuma ini yang si B yang baru, warnanya sama dengan CBR. Ya, untuk footpack atau kaki, apa namanya, step-nya sama, ya. Lalu, apa lagi? Standar, apa, armnya masih sama dengan yang lama. Nah, yang membedakan adalah posisi baut pada si ininya. Gear, di mana di sini 6, dan yang lama masih 4, ya. Jadi perbedaan di situ, sprocket-nya tetap sama, yaitu 46 di belakangnya, ya. Nah, yang membedakan satu lagi adalah si CBR special edition yang ini masih, step-nya masih menyatu dengan rangka. Sementara, untuk si B mulai dari V3, ini sudah terpisah dari rangka. Jadi ini bisa dicopot, ya. Untuk sparkboard sama saja, nah. Dan pegangan handle behel belakangnya tetap sama. Lalu, kompartemen di dalamnya, untuk yang V4 ini, atau manufacturing year 2021, di sini sama. Ya, tidak ada perubahan. Jadi, sama V4 sama V2. Cuma di sini dia ada lekuk-lekuk sedikit, ya. Karena di sini nyatu sama tangki. Sedangkan di sini terpisah dengan tangki. Jadi di situ, nggak ada lekukan-lekukan pejam. Ya. Spockboard masih tetap sama. Ya. Sand belakang, jadi buritan tetap sama. Nah, yang membedakan adalah ini. Jadi, si special engine yang lama, dia masih ada engkolan. Sedangkan yang baru, ini identik dengan CBR, ya. Yang tidak ada engkolan. Jadi, teman-teman, kalau misalnya mau beli aki, aki yang bagus sekalian. Karena ini nggak bisa diengkol, ya. Lalu, apalagi di gas ini, kabel gas ini lebih panjang karena mengakomodir riser yang tinggi, ya. Jadi, standarnya ini punya anak buah-buah. Ini karena dipakai setang gesek, jadi dimasukkan sedikit ke dalam sini. Jadi, lebih pendek, ya. Kabel kopling juga lebih panjang, jadi tidak PNP dengan yang lama, ya. Untuk bodi-bodinya apa? PNP, bang. Dengan yang V4 sama V2. Jawabannya adalah nggak PNP. Karena kenapa? Ini pakai kondom. Ini tidak. Ya, slot-slotnya itu kan menempel langsung di rangka sini. Nah, itu tidak ada. Posisi bautnya saja beda. Satu, di sini. Itu dua. Ini cuma satu. Lalu, samping-sampingnya beda semua. Jadi, teman-teman harus invest di bodi-bodi ini. Ya, kalau mau bikin mereka sendiri cuma yaudah. Susah, gitu ya. Nah, itu sih sedikit perbedaan dengan V2 dengan V3. Ya. Eh, V4. Jadi, sebenarnya sih sama saja. Cuma ini lebih update, ya. Itu saja sih dari gue. Kemungkinan ini adalah... Gue belum nyari yang V3, ya. Karena V3 itu agak susah. Anak buah gue nggak ada yang punya. Jadi, gue bandingin dengan V2 saja, ya. Oke. Jadi, itu saja sih dari gue. Kalau ada masukan atau gimana, Langsung aja di kolom komentar. Ya, di situ. Oke. Udah, gitu saja sih. Diam-diam, sign out. Thank you.